Terima kasih. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar mimin tambah semangat uploadnya, kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dalam upaya terakhirnya, Randy menggertakkan giginya dan mencoba untuk duduk, namun pada akhirnya kelemahan tubuhnya mengalahkan kemauannya yang kuat dan dia jatuh kembali dengan berat. Tok, 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 ada ketukan di pintu. Rizal mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Direktur Randy. Sebelum dia bisa berbicara, dia menemukan Randy di tanah. Rizal bergegas dan bertanya. Direktur Randy, apa yang terjadi? Jangan, jangan, Putri Bramasta. Setelah mengucapkan kata-kata ini sebentar-sebentar, Randy pingsan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mengerti apa yang ingin dikatakan Randy. Tetapi Rizal mengerti, Randy berusaha memberitahunya untuk tidak memberitahu Putri Bramasta, Randy pingsan. Tapi dia masih memikirkan Putri Bramasta. Rizal merasakan penderitaan bosnya. Tapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal lain. Dia harus membawa Randy ke rumah sakit sesegera mungkin. Rizal memanggil staf dan membawa Randy ke rumah sakit Sandiga dengan kecepatan tercepat. Setelah pemeriksaan, dokter masih belum mengetahui mengapa Randy tiba-tiba pingsan. Pernapasan dan detak jantung Randy normal, tidak ada kelainan. Tapi Randy tetap tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa membuka matanya, atau bahkan berbicara. Dia seperti orang mati. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Putri Bramasta dan Putri kecil berlatih taekwondo bersama dan kemudian pergi ke halaman untuk berjalan-jalan tempat mereka berjalan-jalan tidak jauh dari gerbang. Mereka mengira bahwa ketika Randy kembali, mereka dapat segera melihatnya Putri kecil mulai mengantuk. Tapi Randy belum juga kembali. Di malam hari, Putri Bramasta menerima pesan dari Randy, mengatakan bahwa ada pesta makan malam di malam hari dan dia akan pulang larut malam. Putri Bramasta tahu bahwa itu pasti terkait dengan pekerjaan. Jadi tidak baik memanggilnya untuk mengganggunya. Dia membawa Putri kecil kembali ke rumah dan mandi bersamanya. Putri Bramasta paling menikmati saat ini bersama Putri kecil. Dia pikir si kecil adalah anak paling lucu di dunia. Putri kecil sangat suka bermain air. Dia sangat senang duduk di bak mandinya sehingga dia menuangkan air ke seluruh tubuh Putri Bramasta. Sayang, berhenti main-main. Putri Bramasta menegur. Ma, tapi aku masih ingin bermain. Putri kecil menjawab. Putri Bramasta mengangkatnya dan berkata dengan lembut, Kamu akan masuk angin setelah bermain air. Besok kamu harus pergi ke sekolah. Jadi kamu harus tidur lebih awal. Dengan begitu, kamu bisa terlihat lebih cantik. Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan lembut, Ma, jika aku menjadi lebih cantik, bagaimana dengan mama dan papa? Putri kecil berpikir bahwa jika dia bisa menjadi lebih cantik di masa depan, apakah dia akan terlihat lebih baik daripada orang tuanya? Dia berpikir bahwa ini tidak baik, dan dia berharap orang tuanya bisa secantik dirinya. Kita juga akan menjadi lebih cantik. Putri Bramasta membungkus putri kecil dengan handuk mandi. Kemudian, dia dengan lembut menyekat tubuh dan rambutnya, dan mengenakan piyama. Kita berdua akan cantik bersama, kata putri kecil dengan lembut. Yah, kamu benar. Mari kita cantik bersama. Putri Bramasta mencium wajah putri kecil yang tembem dan berkata, Sayang, berbaring dan tidurlah. Tapi aku ingin menunggu papa memberitahuku sebuah rahasia. Rahasia apa itu? Putri kecil menutupi mulut putri Bramasta. Rahasia. Aku hanya akan memberitahu papa. Putri Bramasta meraih tangan kecil putri kecil dan menciumnya. Dia berpura-pura sedih dan berkata, Mama sangat sedih. Ada rahasia untuk papa, tetapi tidak untuk mama. Saat dia melihat wajah sedih mamanya, putri kecil merasa cemas. Dia dengan cepat memegang wajah mamanya dan berkata, Ma, jangan menangis. Yah, tapi kamu tidak ingin memberitahu mama rahasia apapun. Putri Bramasta berpura-pura mengusap matanya, Seolah-olah dia menangis dengan sangat sedih. Wah, 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 ketika dia melihat mamanya yang sedih, Putri kecil juga sangat sedih sehingga dia menangis karena khawatir. Hei sayang, sekarang Putri Bramasta yang panik. Dia dengan cepat memeluk anak kecil itu dan menepuk punggungnya dengan lembut untuk menghiburnya. Sayang, mama hanya bercanda. Mama tidak menangis. Ma, mama bukan orang baik. Putri kecil mengusap matanya dan masih ada air mata yang mengalir. Bagaimana mamanya bisa berbohong padanya? Itu membuatnya ketakutan. Yah, mama nakal, jadi kamu harus berbaring sekarang. Mama akan menelpon papa untuk memeriksanya Karena kamu memiliki beberapa rahasia untuk diberitahukan kepadanya. Oke, Putri kecil mengangguk dengan penuh semangat. Putri Bramasta berbaring di sebelah Putri kecil dan mengangkat teleponnya. Dia memutar nomor Randy. Setelah beberapa saat, panggilan itu tidak dijawab. Mungkin dia masih sibuk dan belum mendengar telepon berdering, pikir Putri Bramasta dalam hati. Putri Bramasta menyimpan ponselnya dan tersenyum meminta maaf pada Putri kecil. Sayang, papa masih sibuk dengan pekerjaannya. Kamu harus tidur dulu. Bisakah kamu memberitahu rahasianya besok? Putri kecil mengangguk patuh dan berkata, Aku akan tidur. Selamat malam, ma. Selamat malam, pa. Setelah menidurkan Putri kecil di tempat tidur, Putri Bramasta masih menunggu Randy sudah lewat tengah malam, tapi Randy belum pulang, dia juga tidak menelponnya. Randy tidak pernah seperti itu sebelumnya. Setiap kali dia pulang terlambat, dia akan menelponnya terlebih dahulu untuk memberitahu dia. Apa yang terjadi hari ini? Apakah sesuatu terjadi? Putri Bramasta tidak bisa tenang, memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Randy. Dia mengambil ponselnya dan memutar nomor teleponnya lagi. Telepon berdering beberapa kali. Akhirnya, telepon dijawab. Sebelum Randy sempat berbicara, Putri berkata dengan tergesa-gesa, Randy, kamu di mana? Nyonya Randy, saya Rizal. Suara Rizal terdengar dari telepon. Putri sedikit terkejut dan segera berubah menjadi suara yang lebih sopan. Rizal, di mana Tuan Randy? Mengapa kamu yang mengangkat ponselnya? Rizal berkata, Direktur Randy minum terlalu banyak saat makan malam. Kita telah mengatur agar dia menginap di hotel. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Putri merasa tidak nyaman, Tetapi dia juga berpikir bahwa Randy seharusnya baik-baik saja. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Dia seharusnya baik-baik saja. Rizal meyakinkan, Direktur Randy baru saja minum terlalu banyak malam ini. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir nyonya Randy. Kalau begitu tolong siapkan teh untuknya, Putri masih sedikit khawatir. Setelah jeda, Dia berkata, Rizal, Bisakah kamu memberitahuku di hotel mana kamu berada? Aku ingin merawatnya. Bukannya Putri tidak mempercayai Randy, Tapi dia belum pernah melihat Randy minum sebelumnya. Seseorang yang belum pernah mabuk sebelumnya tiba-tiba mabuk dan tidak bisa pulang. Pasti sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Dia mungkin sendirian. Nyonya Randy, Direktur Randy baik-baik saja. Anda beristirahatlah. Setelah mengatakan itu, Rizal menutup telepon. Rizal terdengar agak sibuk, Jadi Putri menggigit bibirnya. Rasa tidak aman di hatinya semakin kuat. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Randy. Putri berpikir sejenak dan memutuskan, Contar nomor dirga. Jika Randy memiliki keadaan darurat, Dia akan tahu. Namun, Telepon dirga dimatikan. Saat itu hampir jam 1, Dan banyak orang sudah tertidur. Tidak mengherankan jika telepon dirga dimatikan. Mungkin ada terlalu banyak hal terjadi baru-baru ini, Dan dia selalu waspada. Mungkin Randy hanya mabuk dan dia terlalu banyak berpikir. Putri terus menghibur dirinya sendiri, Tetapi dia masih tidak bisa merasa nyaman. Dia berdoa dalam hati, Berharap Randy hanya sedang mabuk saja. Dia memeluk putri kecil lagi dan meminta putri kecil untuk memberinya kekuatan. Selama dia bisa bertahan selama beberapa jam lagi, Randy akan meneleponnya. Dia bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan Randy, Begitu pula Rizal yang berada di sisi Randy. Dia telah bersama Randy selama bertahun-tahun, Dan ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Bosnya jatuh, Dan dia panik. Untungnya, Dia telah berada di sisi Randy untuk waktu yang lama. Setelah panik selama beberapa waktu, Dia dengan cepat menjadi tenang dan merencanakan langkah mereka ke depan. Berita bahwa Randy tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri harus dirahasiakan. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, Jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan, Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi.